Intro Sejarah asal-usul kota Padang Sidimpuan Kota Padang Sidimpuan atau disebut juga Padang Sidimpuan adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara Indonesia Kota Padang Sidimpuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli Kota ini terkenal dengan sebutan kota salak karena di kota inilah pada para petani salak yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan Atau yang mengelilingi wilayah kota ini terutama pada kawasan di kaki Gunung Luburaya menjual hasil panin mereka Nama kota ini berasal dari Padang Nadimpu atau Padang sama dengan Hamparan Luas, Na sama dengan Yang, dan Dimpu sama dengan Tinggi Yang berarti hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggaan para pedagang dari berbagai daerah Pedagang ikan dan garam dari Sibolga, Padang Sidimpuan, Panyabungan, Padang Bola atau Paluta, Padang Sidimpuan, dan Sibolga Seiring perkembangan zaman, tempat persinggaan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan paderi yang dipimpin oleh Tuan Kulelu Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aik Sibontar Sisa-sisa benteng peninggalan perang paderi saat ini masih ditemukan walau sudah tidak terawat dengan baik Salah satu pengaruh pasukan paderi ini pada kota bentukan mereka ialah agama yang dianud oleh mayoritas penduduk kota ini yaitu agama Islam Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidimpuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli Peninggalan bangunan Belanda di sana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi di pusat kota Sehingga tidak eran kalau ingin melihat sejarah kota Padang Sidimpuan tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidimpuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda Secara geografis, kota Padang Sidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten Indunya Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju kota Medan, Sibolga dan Padang atau Sumatera Barat di jalur lintas Barat Sumatera Topografi wilayahnya yang merupakan lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan Sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padang Sidimpuan tak ubahnya seperti cekungan yang menyerupai danau Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit Tor Sagarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota Salah satu puncak bukit yang terkenal di Padang Sidimpuan yaitu Bukit Tor Simarsayang Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini antara lain Sungai Batang Ayumi, Aek Sakumpal Bonang atau yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini Aek Urukare yang bergabung dengan Aek Sibontar dan Aek Batang Bahal serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan atau barat daya kota ini Dan dimuarai oleh Aek Sibontar di dekat Stadion Naposu Sejak pemerintahan India-Belanda hingga kota ini berubah menjadi kota asmitratif berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1982 Kota ini terbagi atas 6 Weg 1 yakni Weg 1 atau Kampung Marancar Weg 2 atau Pasar Julu Weg 3 atau Kampung Teleng Weg 4 atau Kampung Jawa dan Kantin Weg 5 Pasar Siborang dan Sitamiang Dan Weg 6 Kampung Darek Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2021 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 Kota Padang Sidimpuan ditetapkan sebagai daerah otonom Dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan Kecamatan Padang Sidimpuan Batu Nadua Kecamatan Padang Sidimpuan Utahim Baru Dan Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara Yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Pada tanggal 17 Oktober 2001 Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan pemerintah Kota Padang Sidimpuan di Jakarta Gubernur Provinsi Sumatera Utara kemudian melantik Doterandus Julkarnaeng Nasution sebagai pejabat wali Kota Padang Sidimpuan Pada tanggal 9 November 2001 di Padang Sidimpuan Penghasilan masyarakat Padang Sidimpuan sebagai besar petani Meliputi persawahan dan perkebunan Perproduksi perkebunan yang utama adalah salak Dahulu kebun salak hanya terpusat di kaki Torsago Rudang atau di antaranya Huta Koje Huta Lambung atau Sibakua Dan pada akhir tahun 1970-an Perkebunan salak kemudian meluas ke kaki Gunung Lubuk Raya Atau seperti Lobulayan, Sitaratoid, Pintu Langit, dan wilayah barat kota ini Hasil perkebunan lainnya ialah karet, kopi, kelapa, takau, cengti, kemiri, dan kulit manis Tempat di pusat kota Terdapat alun-alun yang disebut dengan alaman bola atau alaman luas Pelajar Anugrah yang berdampingan dengan Pasar Sakumpal Bonang Dan Masjid Raya Al-Abror Masjid ini dibangun pada lapangan sepak bola yang bersamaan Dengan pembangunan masjid ini dibangun juga sebuah stadion baru Kota ini juga memiliki klub sepak bola yang bernama PSKPS Atau Persatuan Sepak Bola Kota Padang Sinimpuan Yang bermarkas di Stadion Naposo Atau sekarang bernama Stadion M. Nurdin Nasution Sebagai penghormatan kepadanya yang ketika menjabat Bupati Tapanuli Selatan Dia membangun stadion ini pada tahun 1962 Untuk pengelolaan air bersih di Kota Padang Sinimpuan Dikelola oleh PDAM Kota Padang Sinimpuan Dengan menggunakan sistem BNA dengan sumber air bersih dari sumber air permukaan Tugusala adalah sebuah ikon kota yang banyak warga Padang Sinimpuan Yang menjadikan sebagai taman wisata atau tempat bersantai biasanya Melalui dari sore hingga dengan larut malam hingga hari-hari esoknya Terima kasih telah menonton!